Intro Kali ini di belakang gue udah ada mobil Inovary bom berwarna pink Kepunyaan dari Dennis Black Panda Yaudah langsung aja kita tanya owner dari mobil ini Halo Mas Deni Alhamdulillah Alhamdulillah Mas Deni, ini mobil baru di 2025 lu nih ya? Iya, Insya Allah Jadi gue pengen nanya seputaran dengan mobil lu nih Mobil ini tahun berapa nih? Ini tahun 2021, tipe V terakhir nih Oke Sebelum yang kemarin isunya Inova mau disuntikmatikan Benar Akhirnya sekarang kan yang keluar tipe G doang Benar Tipe V udah gak ada lagi Oh iya 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 Ini kemarin dapet tahun 2021 yang tipe V Oke, kalo kalian lihat di jalanan yang mobilnya itu Masih ada yang Ribbon itu berarti tipe G ya? Iya yang tipe G, yang tipe G Ini kan denger isu baru lagi Apa? Katanya udah terakhir nih 2024 Ribbon Tahun depan udah gak ada lagi Udah gak ada lagi? Katanya Harganya naik berarti ini ya? Oke, bisa jadi Nah, ini udah apa aja nih lu lakuin dari mobil lu dari segi eksterior dulu deh? Karena ini kan baru dapet 2 minggu ya? Ini paling cuma ini wrapping doang, ini kan dari fetching Kemarin baru jadi Oke, warnanya apa nih? Ini PET yang Passion Pink Passion Pink PT Oke Terus kemarin ganti pelek Ganti pelek pake ISR Respo Kring 18 Ini lebarnya lebar 8 8 AT nya 38 8 Habis itu udah lu pertantik juga? Udah pake BBK juga? Udah pake BBK Berapa port? 4 port 4 port? Kita mau upgrade sih nanti Nanti mau upgrade lagi Upgrade Habis itu lu kan dari BBOT nih sekarang nih? Iya Ini lampu speknya apa nih? Speknya ini pake Cyclops sama GB Matrix Double Double Jadi Triple Pro G ini pake GB Matrix Oke Ini Cyclops MK7 kalau gak salah G7 Yang paling baru Yang paling baru Sama Foclamp Oke Nah Untuk yang di grill ini? Ini pake Ini sama kayak mobil gue kayak gini? Sama Sama nih sama speknya Oke Abis itu apalagi ini body udah Nah itu doang sih Itu doang exterior Mesin kemarin Turbo Stroker Nozzle biasa lah Oke Pake M Plus, Intercooler juga full dari M Plus Oke Kita project percantik mesin lagi pelan-pelan Pelan-pelan Karena mau di mobil itu kalau langsung-langsung itu gak enak Iya harus dinikmati Prosesnya sebulan ini dulu Ini dulu Ini aja kan dari kaki-kaki kita masih harus percantik lagi abis ini Betul Iya karena Untuk spek rebound kan Kurang keluar dikit lah Iya nanti kita diskusi lagi Iya bener Diskusi lagi Kita di 2025 nanti Kita dari ASR Iya Akan ada project Kita akan terima masukan dari temen-temen Bener Jadi kalau kalian Pengen mbak aku pengen fitpon begini boleh masukkan Masukkan aja langsung kalian DM aja ASR telepon ASR original Nah Mas Den Jadi mobil lo pengen diapain lagi nih Kedepannya nih Kedepannya Dengar-dengar katanya 2025 lo ada gebrakan baru Nah nanti aja Oh nanti aja di spill lo gak boleh di spill sekarang Nanti aja Dinikmati aja dulu Boleh 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 Kita nikmati dulu pelan-pelan aja Iya Pelan-pelan kita ikut event-event dulu Oke 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 Dan nanti Kalau udah mobilnya mungkin menghilang agak lama Nah itu udah Itu dia kan Karena Butuh waktu yang cukup lama Betul Nah Karena lo anak otomotif banget Lo berapa lama sih lo berkecimpung di dunia otomotif ini? Sebenernya otomotif itu iseng ya Udah baru 3-4 tahunan ini sih 3-4 tahunan ini 3-4 tahunan ini Dan lo sendiri emang hobinya di otomotif Mobil ini? Iya alhamdulillah dari hobi jadi rezeki Nah itu dia guys Nah Ngomong-ngomong lo kacarnya Turbo Class ini Lo pakai darat ini mobil Performa velg kita gimana nih? Overall masih nyaman banget Nyaman banget? Nyaman banget Makanya tuh kita Ini aja udah nyaman Tapi namanya Project brake lagi kan? Kita oprek lagi abis ini Ooprek lagi oke Nanti gue gas lagi aja Kita gas lagi Nah 2025 kita mau bikin velg Ah lanjut Nanti itu Itu masih durasiakan Kita keep dulu yang itu Itu keep dulu Oke Tapi BBK juga Oh ya HSR kan ada BBK Ada dong Ada Ya ini breakernya bukan HSR Nanti Oh iya Kita projek kan? Iya Kok ditunggu? Ditunggu Betul Jadi HSR kan bukan cuma velg Jadi kita tuh ada BBK juga Ada loring kit juga Kalau nggak pingin potong-potong banget Pakai loring kit lah Nggak pingin potong-potong ya kan? Abis itu juga ada shock breaker juga Shock breaker Ya udah lengkap lah BBK paketnya juga murah-murah Masalah kaki-kaki lengkap semua? Mau baut roda ada juga Baut roda centering Mau spacer, spacer lock Ada semua Ada semua Oh spacer ada Kemarin belum dipasang Belum dipasang Makanya Bitmonnya agak masuk Nanti dipasang lah Ya nanti kita Karena kemarin project keburu-buru Bener Jadi turbo class ini kita ya Ganti pelek aja Toko tutup baru ganti pelek Oh tenang aja buat mas Dennis Kita bukain toko Amat Nah pertanyaan selanjutnya Lu gimana sih menurut lu diesel di jaman 2024-2025 nih? Diesel ini menurut gua ya Diesel 2-3 tahun ke depan tuh masih rame sih Masih rame Masih rame Ini aja dari event kemarin yang final diesel war aja Diesel yang head-down head-down pada keluar semua Bener Bukan diesel doang yang head-down Betul Bensin juga head-down pada keluar Yaitu dari Sumatera juga Sumatera Sumatera Puluan dari Sumatera Keren-keren gitu ada Yang kemarin dapet kultur champ Betul Di black auto Surabaya Betul Final battle disini juga dateng juga Iya Jadi Pak Modo Bener Kalau acar turbo class sendiri Dia bukan overall diesel tapi Petrol King juga Petrol King juga Jadi dari tagline nya aja Diesel versus petrol Nah itu Itu Tapi versus dalam artian ini kita Kompetisi 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 Bukan adu-aduan Adu-aduannya pokoknya kita ngecot-gecot lah Aman Nah Kedepannya Kan lu pingin garap nih mobil Nanti lu Projekkan nama gua Kasih tau gua Siap Aman ya Pasti Oke siap pasti ini Thank you banyak Terima kasih Cari velg Aisera Aisera solusinya Siap Siap Mhm Siap k